Akibat korupsi dana desa, mantan Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Pengandonan Kabupaten Oku Junhendra di penjara. Akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp379.399.614. Kapolres Oku AKBP Arief Harsono SIKMH kepada awak media menjelaskan, tersangka diduga korupsi penggunaan dana desa pada bidang pembangunan desa dan dana penyertaan modal pada badan usaha milik desa. Bermula pada tahun 2018 yang lalu, telah disalurkan kerekening desa Tanjung Sari Kecamatan Pengandonan, dana desa tahap 3 yang bersumber dari APBN. Tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit Tividkor Satreskrim Polis Oku dinilai tidak kooperatif. Atas perbuatan tersangka, dijerat pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pinana korupsi yang telah diperbaharui dengan nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman pinana penjara selama 20 tahun. Kami juga melakukan tahap 2 terhadap laporan polisi LPA 113, 11 Romawi 2022, tanggal 3 November 2022. kemudian dengan waktu tepat kejadian, itu tanggal ulangi tahun anggaran 2018 di desa Tanjung Sari, Kejamatan Pengandonan Kabupaten Lopo, dengan identitas tersangka, JH, merupakan mantan kepala desa Tanjung Sari, Pangan Donan Kabupaten Lopo. Kemudian peristiwanya, untuk kronologisnya, yaitu juga tidak pendang korupsi penggunaan dana desa, bidang pembangunan desa dan dana penyertaan modal desa ataupun desa, desa Tanjung Sari, Kejamatan Pangandonan. Pada tahun 2018, telah disalurkan rekening ke desa Tanjung Sari, Kejamatan Pangandonan, ada tiga tahap bersumber dari HPBN. Tahap pertama, tanggal 20 Maret 2018, ditransfer ke rekening khas desa Tanjung Sari, sebanyak 140.147.800 rupiah. Kemudian tahap duanya, dicairkan di sebesar 280.000.000 rupiah, 295.600.000 rupiah. Kemudian tahap ketiganya, yaitu 280.000.000 rupiah, 295.660.000 rupiah, yang semuanya ditransfer ke rekening tersebut. Pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa tersebut, tanpa melibatkan perangkat desa, dan dari kegiatan penggunaan kunci dapat adanya markup. Jadi, salah satu modusnya adalah markup, baik pembelian material maupun barang-barang yang digunakan, kemudian juga tidak menyertakan penyertaan modal desa-des itu. Jadi, modus yang digunakan adalah markup. Kemudian, selama proses penyidikan yang dilakukan, tersangka ini tidak kooperatif dan sempat melarikan diri selama dua tahun. Dan setiap dicari, tidak ada tempat, dan alasan-alasan yang diberikan itu tidak ada. Jadi, penyidik sempat kehilangan neon sakutan selama dua tahun. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, dilakukan penangkapan terhadap tersangka di Karangraja Kabupaten Moreli. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, rangkaian pemeriksaan lagi, rangkaian penyidikan, melengkapi berkas-berkas yang kurang, akhirnya Jaksa pun memberikan P21 pada penyidik. Dan yang bersangkutan pun tersangka ini akan kami serahkan hari ini ke Jaksaan. Kemudian, barang-barang putih yang ada, dari rekan-rekan bisa lihat, ini ada banyak sekali berkas, yang termasuk di sini bukti transport, kemudian skep pengangkatan jadi kepala desa, print out rekening koran ya, dari apatah itu, dana-dana yang sudah dikranspor, kemudian nota-nota pembelian, di marhab, juga sudah jadi barang putih kita. Kemudian terhadap yang bersangkutan nanti ini, itu melanggar pasal 2, yang 1, Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31, tentang pemerintahan tindak pidana perusahaan, dengan ancaman 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan rendah Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Kemudian yang bersangkutan juga melanggar pasal 3, Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, itu dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahunan. Denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pada dasarnya mensreanya atau niatnya ada di sini, yaitu untuk mencari keuntungan pribadi. Dan nanti siang ini setelah rilis ini, kami akan menyerahkan yang bersangkutan ke kejaksaan. Saya akan bertanya kepada Pertanyaan 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 Pertanyaan. Sebesar Rp140 juta, Rp147.800.000. Nah ini yang kedua, pencairan tahap 2, dana desa APBN 2018 sebesar Rp280 juta, Rp295.600.000. Ini tetangga di transfer tanggal 4 Juni 2016 langsung ke rekening kas desa Tanjung Sari dengan rekening 141-302-0395. Dan yang ketiga, pencairan dana desa APBN tahun anggaran 2018 sebesar Rp280 juta, Rp295.600.000. di transfer pada tanggal 23 November 2015 dan langsung ke rekening kas dana desa Tanjung Sari dengan nomor rekening 141-302-0395. berdasarkan laporan pemeriksaan PKN Desa Tanjung Sari pengandunan KAPOKU tahun 2018 nomor 700-26-LPL-HP-KH-Garing-14-14-14-Somawi-Garing-2022 tahun tanggal 17 Maret 2020. Dari Inpektoran KAPOKU terdapat perugian keuangan negara sebesar Rp379.399.614. Dari Batur Raja Afrihan Syah KBTP melaporkan.